Intro Indonesia berada di sebelah kiri, sementara Afrika Selatan berada di sebelah kanan Eli Eboy, ini adalah penjaga gawang Hendro Kartiko, tambang nurfiansa yang dipercaya menangani tim nasional ini Metro Larnakan TV, kita saksikan kedua kesebelasan Sudah bersiap-siap Amerika Selatan akan melakukan kick off Bangin Kosi Makala Nomor punggung tujuh Wasit dari Singapura Abdul Basir Pertandingan telah dimulai Mitra Olah Ragan TV Lamparan ke dalam Untuk Indonesia Aero Bermanutina Eli Eboy akan melakukan tendangan ini Masih kita nantikan Sudah dilakukan Kuasai lagi oleh Eli Langsung heading Hampir 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 Membentur Mister Menjaga kawan Afrika Selatan tadi Bagaimana peluang tadi Bung Sutan Ya ini Perkembangan tempur permainan yang cepat sekali ya Walaupun dimulai dari Sebuah corner kick ya Bung Alif Tapi bagaimana terlihat bahwa Eli Eboy Ero pun dengan satu keagresifannya Memperbuat permainan lebih cepat Tendangan bebas mitra olahraga bagi Indonesia Masih kita nantikan Firman Kutina Firman Sudah lakukan Heading Hampir 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 saja tadi mitra olahraga TV Sebuah arah bola yang juga sangat baik Barangkali ya Bung Sutan Yang disaksikan di dalam tayangan ulang Ya bagaimana Firman Firman sah ikut bergabung ke depan seperti tadi ya Bung Alif Kita melihat tadi Bung Kenapa misalnya tidak langsung diarahkan ke sektor kanan barangkali Ya terlalu dekat ya berusaha Oh Berbahaya dan larang Sebuah serangan yang cukup cepat Dan ya Satu crossing yang baik Masuk Bagaimana kita lihat ya Bung Alif dalam ulang tayang Terlambat sunar Memencegat bola Dan muncul Apa yang diteriakan oleh pelatihnya tadi Stefan Nola bahwa Coming from behind Coming from behind Terlihat Kita saksikan Mitra Olahragan TV Dengan sebuah sentuhan Anda melihat Bung Sutan Sebuah serangan Mitra Olahraga Indonesia Bambang Firman Utina Firman Utina Coba dikejar oleh Salim Salim kali ini Trackball Tonario Maman Tentatan menguasai bola Mitra Olahraga Dua serangan Bele Bele masuk kotak penalti Indonesia Bele berbahaya Kita saksikan Disergap oleh Hendro Kartiko Wilhelm ke belakang Bola direbut Berbahaya Mitra Olahragan TV Langsung merangsak naik Kita saksikan Cukup berbahaya Lepas Sotik Masuk Mitra Olahraga TV Maka Yesi Siwala Dengan sebuah teknik yang Brilian Tiga orang pemain Dilewati Dan dengan sebuah Shooting yang Tidak terlalu keras Namun Terarah ya Bung Alif Terarah dan Penuh tipuan Kita saksikan Bagaimana Iya Inilah tipikal mereka ya Bung Alif Berani Mengalahkan satu Lawan satu Dan juga Dengan satu penyelesaian Yang cukup Akuratnya cukup Tinggi sekali Berapa kali Dia melakukan Satu gerakan Yang eksplosif Sehingga Pemain kita Tidak bisa Mentekal Ataupun Membuat satu pelanggaran Sehingga menunda Terjadinya gol Dan sangat Sangat Katakanlah Sangat Banyak Dan ini dilakukan oleh Para pemain usia Yang apa Masih muda Masih muda Kita juga memiliki Usia 20 tahun kita Tapi kita lihat Bagaimana cerminan Tim dari Afrika Selatan ini Ya menurut saya Sangat menjanjikan Begitu Cukup berbahaya Kita saksikan Offside Offside Sebuah Upaya Tadi Mitra Laragan TV Dari Afrika Selatan Offside Girman Utina Kita saksikan Girman Utina Cepat sekali dia Hilham Baik sekali Robek jantung pertahanan Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Mitra Laragan TV Menit ke-33 Menit ke-33 Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Dan juga ketika Dan juga ketika bagaimana Firman Utina Memberikan satu Apatmen Dribal Melakukan penetrasi Dari kontra attack ini Bungalif Bambang membuka ke daerah Dan tepat sekali Finishing yang apa Walaupun dalam pressure Dan berhadapan Dengan penjaga gawang Para pemain Indonesia Sudah membentuk pagar hidup Sudah dilakukan Keras Namun bola masih melenceng Di sebelah kanan Kita saksikan dalam tayangan ulang Bagaimana Undangan ini Satu usaha Pemindahan Tapi ini Kemungkinan mungkin Faktor Climate Atau suhu yang Adap mereka Kurang Kurang Cepat Begitu Ilham Jayakusuma Kontrol bola sejenak Ilham Errol Firman Utina Indonesia menekan Errol Masih Errol Errol Dengan Sebuah tendangan Berputar Tadi Errol Mitra Laragan TV Eli turun ke belakang Eka Ramdhani Afrika Selatan Afrika Selatan menekan Robek pertahanan Indonesia Berbahaya Kita saksikan Lepas Tidak terjaga Bungsutan Eli Eibor Kita nantikan Mitra Laragan Sudah dilakukan Lepas Nyaris 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 Tadi Mitra Laragan Jangan penjuru berikutnya Suting Masuk Mitra Laragan TV Goal Salim Ale Terus Cukup baik Mitra Laragan Tidak disangka Oleh Lini belakang Bahkan oleh Penjaga Gawang Afrika Selatan Sekalipun Kita saksikan Dalam tayangan Ulang Bagaimana Tendangan Dari Salim Ini Masuk Mitra Laragan Karena bola Bola juga Membentur Tanah Lebih dahulu Dan pandangan Penjaga Gawang Terhalang Oleh Kalau tidak salah Ilham Jaya Resuma Sehingga Dia memang Pertama tidak Menduga Ilham Cukup berbahaya Kita saksikan Sayang sekali Lepas bola Dari Ilham Tadi Dua Sama Mitra Laragan Gerudukan Sementara Ini Saya rasa Ini salah Satu Kejelian Dari Pelatih Bambang Guntian Saya Menghadapi Pemain Usia Muda Cukup berbahaya Lepas Kita Saksikan Coba Dikejar Oleh Isnan Ali Hendangan Hendangan Bebas Mitra Laragan Sudah Dilakukan Peluang Bagi Indonesia Indonesia Sejauh Babak Kedua Ini Cukup Baik Ya Bung Alif Ada Peningkatan Permainan Kalau kita Bandingkan Dengan Babak Pertama Tadi Bukan Kena Sementara Itu Kita Ketinggalan Tapi Ini Lebih Lebih Tajam Lebih Berani Lebih Mau Datang Kedepan Hendangan Bebas Bagi Indonesia Firman Utina Sudah Lakukan Sebuah Serangan Balik Cukup Berbahaya Masih Lela Anda Lihat Bagaimana Upaya Masih Lela Bung Barangkali Ini Tread Ball Heading Tadi Oleh Isnan Indonesia Melakukan Serangan Balik Hele Eboy Cepat Sekali Bambang Pamungkas Masih Usaha Bambang Kita Saksikan Bung Alif Ini Saya Lihat Tadi Bagaimana Tadi Stopper Ketika Satu Lawan Satu Dengan Bambang Pamungkas Inilah Kalau Memang Kita Memiliki Tipikal Stopper Yang Kuat Dalam Malam Kita Tahu Bambang Seorang Kaliber Tapi Bagaimana Dia Bisa Mematikan Kalau Kita Ingin Bermain Empat Di Belakang Kita Juga Persyaratan Utama Harus Memiliki Pemain Pemain Yang Berkualitas Baik Dalam Ketika Maupun Smart Smart Istilahkan Smart Player Di Dalam Hal Untuk Kedua Center Back Ini Bungalif Yang Dijantung Pertahanan Apa Yang Tadi Kita Dapatkan Satu Contoh Yang Baik Kalau Kita Ingin Menerapkan Pola 4-4-2 Apa Betul Bungalif 4-4-2 Itu Harus Punya Dua Stopper Memang Center Back Ini Harus Megang Kembali Memang Saya Bola Para Pemain Afrika Selatan Kali Ini Berbahaya Kita Saksikan Offside Offside Satu Permainan Yang Baik Sekali Bungalif Bermain Satu Dua Sentuhan Lantas Memberikan Satu Apa Hendak Dikata Maksud Hati Memberikan Bola Keteman Namun Ilham Terpelanting Tadi Hilang Keseimbangan Sebuah Suting Berbahaya Mitra Laragan TV Kedati Pun Bertubuh Kecil Kita Saksikan Gelandang Dari Afrika Selatan Ini Nomor Punggung 13 Maken Sieli Siwala Ini Mirip Dengan Masa Jayanya Mabut Termasuk Pemain Utility Utility Yang saya Maksud Dia bisa Main Di Stopper Bisa Main Di Sweeper Dan Juga Pernah Sama Kolef Dicoba Sebagai Midfield Defensive Dingin Namun Mematikan 91 Menit Pertandingan Berjalan Indonesia Melawan Afrika Selatan Mitra Laraga Dan Memang Akhirnya Wasit Asal Singapura Abdul Basir Meniup Keluid Panjang Pertanda 2x45 Telah Berakhir Pertandingan Indonesia Melawan Afrika Selatan Martai Uji Coba Yang Digelar Di Stadion Gelora Bung Karno Bung Bung Karno